Halo Sobat Front Dunia, langit pagi di perairan Lampung tampak tenang. Namun, didermaga sebuah galangan lokal, rius suara mesin dan semangat para pekerja menjadi saksi lahirnya babak baru industri pertahanan laut Indonesia. Dari sinilah KRI Raja Haji Visabililas 391, kapal patroli lepas pantai sepanjang 98 meter, resmi mengarungi uji lautnya, bukan sekedar kapal perang baru, tetapi simbol kemampuan bangsa untuk berdiri di atas kekuatannya sendiri. Dibangun oleh galangan dalam negeri PT Daya Radar Utama, kini PT Noah II CPR. Kapal ini bernilai kontrak lebih dari 1 triliun, hasil kerjasama antara TNI Angkatan Laut dan Kementerian Pertahanan. Peluncurannya pada September 2024 menjadi tonggak bersejarah menandai keberhasilan Indonesia membangun kapal kombatan besar sepenuhnya di tanah air. Secara teknis, OPV 98 meter ini memiliki kecepatan maksimal 28 knot, dilengkapi radar multifungsi serta ruang peluncur vertikal atau VLS yang disiapkan untuk rudal antikapal dan jelajah darat. Bobot penuh kapal mencapai 2.100 ton, menjadikannya salah satu kapal patroli terbesar yang pernah dibuat di Indonesia. Sistem senjatanya meliputi meriam 76 mm, 40 mm, dan 20 mm, serta kemungkinan integrasi rudal Atmaka dari Turki di masa depan. Namun yang paling penting bukan sekedar angka dan teknologi, melainkan nilai strategis dibaliknya. KRI Raja Haji Fisabilillah menjadi bukti bahwa Indonesia tak lagi hanya membeli kapal dari luar negeri, tetapi mampu memproduksi kapal perang besar dengan kemampuan tempur modern. Ini bukan hasil instan, melainkan buah dari investasi panjang, transfer teknologi, dan dedikasi generasi insinyur, serta pelaut Indonesia. Kapal ini nantinya akan memperkuat komando armada 3 di kawasan timur Indonesia, wilayah yang strategis dan penuh tantangan keamanan laut. Dengan kemampuan patroli jarak jauh dan daya tempur yang fleksibel, UPV 98 dirancang untuk misi menjaga kedaulatan, melindungi sumber daya maritim, dan memastikan jalur perdagangan laut tetap aman. Jadi, KRI Raja Haji Fisabilillah bukan sekedar kapal senilai triunlar rupiah, melainkan pernyataan sikap bahwa Indonesia telah beranjak dari sekedar konsumen menjadi produsen pertahanan maritim. Kapal ini adalah lambang kemandirian industri, simbol kepercayaan diri bangsa, dan langkah nyata menuju poros maritim dunia. Sobat Front Dunia, bagaimana pendapatmu tentang lahirnya kapal perang karya anak bangsa ini? Apakah ini pertanda bahwa Indonesia benar-benar siap mandiri di bidang pertahanan laut? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, serta subscribe untuk terus mendukung konten analisis pertahanan Indonesia yang independen dan berbobot. Karena di tengah samudera global, kedaulatan tak hanya dijaga oleh senjata, tapi oleh kemampuan kita menciptakannya sendiri. Terima kasih telah menonton!